Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai 26 Galatia 5 ayat 13 sampai 26 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Sebab seluruh hukum Tawara tercakup dalam satu firman ini Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan Awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan Maksudku ialah, hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tawarat Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah Kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 5 ayat 16 sampai 17 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi orang yang diberkati Ditulis oleh Adam Hals Sahabat suara kasih Musim semi kali ini Ilalang merajalela di pekarangan belakang rumah kami Hingga membuatnya seperti hutan dalam film Jurassic Park Begitu besarnya salah satu ilalang Sehingga saat saya berusaha mencabutnya Saya khawatir akan mencederai diri sendiri Sebelum sempat mengambil sekop untuk mencungkilnya Saya melihat putri saya justru menyirami ilalang itu Kenapa kamu menyiraminya? Sergah saya Aku ingin melihat sebesar apa tumbuhnya nanti Jawabnya sambil nyengir nakal Ilalang bukanlah sesuatu yang dengan sengaja kita pelihara Namun saat merenungkannya Saya menyadari bahwa terkadang kita menyirami ilalang Dalam kehidupan rohani kita Sehingga kita justru memperkuat keinginan daging Yang menghambat pertumbuhan kita Paulus menuliskan hal itu dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 26 Dengan membandingkan hidup oleh roh dengan hidup menuruti keinginan daging Ia berkata bahwa berusaha mengikuti peraturan saja Tidak akan membuat hidup kita bebas dari ilalang Seperti yang kita dambakan Sebaliknya Agar tidak menyirami ilalang Ia memerintahkan kita Hiduplah oleh roh Hidup yang melangkah selaras dengan Allah Akan membebaskan kita dari dorongan untuk menuruti keinginan daging Sahabat suara kasih Bagian mana saja dalam kehidupan rohani Anda Yang perlu dibersihkan dari ilalang Bagaimana Anda dapat semakin berserah kepada Allah Dan hidup selaras dengannya Marilah kita renungkan Memahami sepenuhnya pengajaran Paulus tersebut adalah proses seumur hidup Namun saya menyukai kesederhanaan petunjuk yang diberikannya Alih-alih menumbuhkan sesuatu yang tidak diinginkan Dengan memperkuat nafsu diri yang mendahulukan kepentingan sendiri Alangkah baiknya kita membangun hubungan kita dengan Allah Yang akhirnya menghasilkan buah dan menuai kehidupan yang salah Bapak, terkadang kami menyirami ilalang dalam hidup kami Tolonglah kami untuk memilih berjalan seiring denganmu Supaya engkau dapat menghasilkan buah rohmu dalam hidup kami Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Di dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin